Alhamdulillah guys disini saya berhasil ya melakukan pinjaman uang tunai ataupun pinjaman saldo Shopee Pay lewat aplikasi Shopee teman-teman tanpa menggunakan paleter tanpa harus menggunakan es pinjam Halo teman-teman Assalamualaikum gimana kabarnya semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya dan selalu dilancarkan rezekinya dan apapun urusannya semoga selalu dimudahkan amin nah di kesempatan video saya kali ini saya ingin berbagi nih teman-teman cara pinjam saldo Shopee Pay ataupun pinjam uang tunai di aplikasi Shopee tanpa menggunakan es pinjam maupun tanpa menggunakan es paleter ya dan langsung cair hanya 2 menit saja guys sebelumnya di video kali ini juga saya akan berikan giveaway saldo dana gratis sebanyak 200 ribu untuk 4 orang pemenang guys masing-masing akan mendapatkan 50 ribu rupiah caranya kalian cukup like dan subscribe channel ini komentar positif tentang channel ini dan bagikan channel ini ke media sosial dan bagi kalian yang ingin dana kaget dari channel ini saya akan bagikan link dana kaget setiap harinya guys kalian tinggal like video ini saja dan bergabung ya ke komunitas telegram channel ini untuk mendapatkan link dana kagetnya nah teman-teman untuk melakukan pinjaman tunai ataupun pinjam saldo Shopee Pay di aplikasi Shopee teman-teman kalau kalian lihat disini di aplikasi Shopee juga menyediakan fitur keuangan ya yaitu es paleter dan es pinjam teman-teman tapi disini saya tidak akan menggunakan 2 fitur ini ya untuk pinjaman nah untuk pinjaman tanpa menggunakan es paleter ataupun es pinjam silahkan kalian ketik saja disini yaitu top up saldo e-wallet guys nah jika kalian bingung kalian bisa cek ya untuk menuju ke produknya di deskripsi video ini guys nah selanjutnya guys disini silahkan kalian cari yang produknya terjualnya banyak ya dan tentunya untuk produknya juga bagus teman-teman contoh ini misalkan ya ini ada es paleter top up ya teman-teman yang ini sudah terjual 18 nanti kita belinya itu tidak menggunakan es paleter ataupun es pinjam guys untuk pinjam uang tunai di aplikasi shopee ya tanpa menggunakan ktp juga nah disini kita bisa lihat ya untuk deskripsinya kami menyediakan jasa top up proses 1 menit setelah check out top up dana ovo, gopay, albang dan lainnya juga bisa guys ya oke kita bisa lihat juga ya untuk ulasannya disini oke sekarang kita bisa langsung klik beli sekarang saja guys ya nah selanjutnya guys disini kalian pilih untuk pinjamannya guys misalkan yang nominal 1 juta 2 juta, 3 juta, 4 juta, maupun 5 juta rupiah guys silahkan kalian pilih saja ya misalkan yang 1 juta rupiah guys selanjutnya disini kalian bisa langsung klik beli sekarang saja guys nah disini kalian bisa scroll ke bawah ya disini untuk pinjaman di aplikasi shopee kalian bisa atur untuk metode pembayarannya yaitu menggunakan kartu kredit guys disini ya cicilan kartu kredit silahkan kalian pilih ada danamon, mandiri, mybank, bca, dan lain sebagainya guys ya misalkan bca disini kalian bisa cicil selama 3 kali untuk bayar per bulannya 422.667 rupiah guys untuk yang 3 bulan ya untuk yang 6 bulan 211.000 dan yang untuk 12 bulan 105.000an teman-teman silahkan kalian klik disini misalkan yang bca ya kita klik konfirmasi saja selanjutnya guys disini silahkan kalian ini masukkan rincian kartunya ya ini kalian bisa gunakan kartu kredit seperti visa, mastercard yang ada di bca-nya ya lalu silahkan kalian masukkan saja disini nomor kartu, tanggal kadaluarsa, cvv, dan nama di kartunya guys setelah itu kalian tinggal klik kirimkan saja ya setelah kalian sudah melakukan proses pembayaran silahkan kalian chat lagi disini ya guys ya untuk kalian yang sudah melakukan pembayarannya untuk konfirmasi guys kalian tulis saja disini yaitu nomor dana atau nomor shopee paynya ya dan atas namanya guys oke guys untuk cara berikutnya buat kalian yang ingin pinjam uang di shopee kalian bisa gunakan google chrome ya disini silahkan kalian tulis untuk websitenya yaitu ahlipulsa.com guys lalu kalian klik yang paling atas ya atau kalian bisa cek di deskripsi video ini guys nah selanjutnya disini kalian bisa klik shopee pay guys kalian klik disini lalu untuk nomor hp yaitu nomor shopee paynya guys masukkan saja ya oke guys jika sudah dimasukkan seperti ini untuk operatornya ingat menggunakan shopee pay karena kita ingin melakukan pinjaman uang di aplikasi shopee tanpa menggunakan ktp tanpa menggunakan pinjaman ya nah disini silahkan kalian pilih guys untuk nominal pinjamannya dari yang terkecil yaitu 10.000 harganya 11.500 20.000, 25.000, 30.000 dan yang terbesar hingga 1.000.000 rupiah guys untuk adminnya 1.250 rupiah ya oke kita pilih yang 1.000.000 disini selanjutnya disini silahkan kalian masukkan untuk capcahnya guys ya di bagian sini 206.24 seperti ini selanjutnya disini kalian klik dari saldo akun ya kalian klik teman-teman tapi kalian pilih dari QRIS dan shopee pay apps teman-teman seperti ini ya lalu kita langsung klik beli sekarang saja guys oh ternyata harus di bawah 1.000.000 atau di bawah 500.000 ya kita atur misalkan 400.000 guys tadi tidak bisa ya untuk yang 1.000.000 karena harus di upgrade menggunakan KTP kalau ingin ambil pinjamannya di atas 500 teman-teman oke kita masukkan disini ya untuk capcahnya untuk kalian yang ingin pinjam uang di aplikasi shopee lalu ini kita pilih dari QRIS dan shopee pay apps ya lalu kita klik disini beli sekarang ya teman-teman nah selanjutnya guys disini kalian akan mendapatkan QR seperti ini guys scan QR code di bawah ini atau screenshot kemudian buka dari aplikasi yang akan dilakukan pembayaran guys kalian bisa screenshot terlebih dahulu lalu kalian potong guys untuk kode QR nya ya supaya tidak error lalu kalian bayarnya itu menggunakan fitur bayar disini guys yang scan ya teman-teman nah selanjutnya silahkan kalian upload saja atau scan QR code yang tadi ya teman-teman nanti kalian tinggal lakukan pembayaran